Intro Di tengah perbincangan kita, tiba-tiba datang Pak Rektor ikut mimbrum. Kaget juga sih, tapi seneng banget. Kita jadi bisa tahu bagaimana keakrapan Pak Rektor dengan mahasiswanya. Halo Pak Rektor, selamat datang Pak Rektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, irabung alamin. Nah kebetulan nih guys, ada Pak Rektor. Iya, iya. Luar biasa. Semua ini sudah kenal semua ini. Dan bahkan di awal-awal pandemi dulu, kita bersama-sama dan ngobrol banyak terkait dengan keputusan-keputusan apakah pulang atau tidak. Dan sebagai besar tidak pulang. Kecuali terakhir ini aja ya. Dan ini bukti bahwa saya sangat dekat dengan mereka. Oh, baik Pak Rektor. Pak Rektor, negara mana yang paling banyak ini Pak Rektor yang pilih di Winmalang ini? Urutannya dulu dari Malaysia ya. Oh, dari Malaysia. Kemudian Thailand, Sudan. Kemudian Somalia, China. Rusia ya. Kemudian ada Mesir. Nah, Mesir ini ya. Dari Somalia. Kemudian dari Sudan ya. Jadi ada 42 negara. 42 negara yang terdaftar menjadi mahasiswa di Winmalang Nama Ibrahim Allah. Jadi jumlahnya sekitar 490-an. May, minta tolong nih May. Saya minta pendapat May tentang kesan dan kesannya ke Pak Rektor. Bagaimana pendapat May tentang Pak Rektor? Penyial role model saya. Role model ya. Apa? Role model? Role model Pak Rektor. Jadi Pak Rektor sangat ramah sama May begitu ya. Sangat ramah dan juga. Bagaimana kesannya selama kuliah di sini? Apa yang May dapatkan dari Pak Rektor gitu? Perhatiannya kah? Atau kepeduliannya kah kepada teman-teman mahasiswa asing? Begitu. Iya. Sangat ramah. Perhatian. Perhatian. Sangat ramah. Sangat ramah. Sangat ramah. Oke, baik. Nah, UIN Malang ini kan nomor satu. Ya, PT. Sekala PT. Kin. Dan juga 10. Masuk 10 besar. Iya. Top 10 besar Universitas Islam di dunia begitu Pak Rektor ya. Dan kemarin kalau nggak salah juga mendapatkan mahasiswa asing terbanyak di tingkat PT. Kin Pak Rektor ya. Untuk teman-teman dari Internasional Office ini Pak Rektor, bagaimana selama ini perjalanannya begitu? Untuk memperhatikan teman-teman mahasiswa asing. Saya kira semua perjalanan dengan baik ya. Bahkan dibantu oleh Bu Dewi ya, langsung selain melalui informasi formal, tapi juga ada teman-teman juga yang menjadi pengajar di luar negeri. Beliau ini pengajar di Mesir ya, di Al-Azhar ya. Al-Azhar. Ada tiga dosen ya Bu, ya. Empat atau tiga? Ada lima. Teman-teman dosen UIN Malawana Malik Ibrahim yang ngajar di Al-Azhar, Mesir. Begitu juga yang ngajar di luar negeri juga banyak sekali. Nah, oleh karena itu, dari mereka lah, teman-teman dari luar ini mendapat informasi terkait dengan UIN Malawana Malik Ibrahim ini. Dan selama ini memberikan pelayanan, menurut mereka, pengguna jasa itu terbaik ya. Terbaik. Apa ini target Pak Rektor terdekat untuk ke depannya, untuk lebih menarik mahasiswa asing ke UIN Malawana Malik Ibrahim? Jadi sebetulnya kita sudah tahun 2020 kemarin ya, itu ada sekitar dua ratusan ya, ada dua ratus sepuluhan. Nah, hanya mereka belum datang ke kampus kita. Oh, belum datang. Jadi banyak sekali ya varian dari pengguna jasa pendidikan kita ini. Masiswa dari luar negeri yang kuliah di UIN Malawana Malik Ibrahim, itu sekitar, yang daftar kemarin itu sekitar dua ratus sepuluhan. Tetapi mereka belum hadir di sini. Jadi mereka ikut kuliah daring. Oh, kuliah daring ya. Masih di negara masing-masing. Jadi nanti kalau mereka hadir, tambah lagi dari empat ratus sepuluhan, tambah sekitar dua ratus sepuluhan lagi. Dari banyaknya prestasi yang didapatkan oleh UIN Malawana Malik Ibrahim Malang, dan juga banyaknya teman-teman mahasiswa asing di sini, Pak Rektor. Ini kan juga harapannya kampus UIN Malang akan menuju World Class University ini. Nah, bagi tips dan triknya dong, Pak Rektor, supaya bagaimana kampus itu bisa berprestasi, bagaimana memperdayakan mahasiswa gitu, Pak Rektor. Nah, jadi sebetulnya yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM, terutama para dosenya. Alhamdulillah dalam waktu tiga tahun lebih, sedikit, itu kita tambah 19 guru besar. 19 guru besar. Iya, 19 guru besar. Dan ini diapresiasi oleh, bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Di luar negeri juga. Dari teman-teman Rektor PT. N maupun PT. Kin itu, dan PT. S ya, besok misalnya Rektor Unmar mau datang ke sini. Terus ada beberapa Rektor PT. Kin mau datang ke sini, mau belajar bagaimana memanage agar para dosen itu segera menjadi guru besar. Bu Dewi juga segera mengajukan guru besar. Guru besar bahasa Arab, karena kita juga sangat perlu. Ini yang pertama, jadi untuk meningkatkan kualitas dan prestasi perguruan tinggi itu, yang pertama adalah SDM. Nah, kalau SDM dosen ini meningkat, maka implikasinya peningkatan kualitas para mahasiswa. Karena nanti teridak memperguruan tingginya pendidikan, pendidikan, dan pendidikan masyarakat juga akan meningkat ini. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, maka akan juga meningkatkan kualitas keseluruhannya. Misalnya pelayanan terhadap pengguna jasa, yaitu terutama para mahasiswanya ini. Dan ini nanti akan menarik bagi mahasiswa dari luar negeri. Kalau di sini nyaman, kemudian mendapat pelakuan yang baik, dan ramah, semua yang di sini senyum, tidak ada yang marah. Nah, mei, dan teman-teman ini akan kerasan di sini. Dan akan menarik bagi mahasiswa yang ada dari sana, kan? Nah, ini informasi dari Ibu Dewi, ada beasiswa unggulan. Oh, beasiswa unggulan? Untuk mahasiswa luar, ya. Oh, untuk mahasiswa. Maksudnya biaya mandiri, tapi ada terobosan perbaru, beasiswa rektor, masuk mahasiswa internasional, mulai tahun 2020 kemarin, sampai tahun 2021. Masya Allah. Pak Rektor lebih senang mana mahasiswa asing menggunakan bahasa Inggris, atau bahasa Arab, atau bahasa Indonesia, seperti itu Pak Rektor? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya ya, langsung. Ya, karena ketiga-tiganya ini bahasa manusia, ya, yang kita apresiasi. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kenapa bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasa internasional. Bahasa agama Islam. Karena mau bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa internasional. Bahasa peradaban juga. Bahasa Indonesia juga bahasa terbaik. Dan sangat mudah, enak didengar. Dan sangat mudah, ya. Ya, jadi ketiga-tiganya perlu. Saya juga sempat kaget teman-teman bisa bahasa Indonesia tadi, Pak Rektor. Oh, luar biasa. Luar biasa. Malah mereka... Apalagi yang dari Mesir. Wah, seru-satunya. Baik, Pak Rektor. Ini kira-kira sudah masuk waktu siang, Pak Rektor. Oh, iya. Nah, ini kayaknya sepertinya sudah masuk waktu makan juga. Oh, iya. Oke. Gimana ini? Kita rasakan makanan, masakan Indonesia. Ya. Ada cilok, ada kecel, ada yang lain-lain. Biar membawa menjadi duta Indonesia bagi dunia, ya. Ayo, kita makan. Wah, kita diajak makan-makan juga sama Pak Rektor di Warung Tani. Hmm, penasaran bagaimana mahasiswa asing makan masakan Jawa? Yuk, ikuti video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.